Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ngalam tekno nah kali ini saya bakalan ngetes ya untuk mdl8 9600 ini bisa nggak kalau dipasang menggunakan SSD NVMe ya nah sebelumnya pernah jawab kalau nggak bisa karena waktu itu saya nyoba mdl8 9600 itu menggunakan motherboard MSI A320M kemudian ada gigabyte A320M terus ada asus A320M mk Nah itu saya pakai mdl8 kemudian menggunakan SSD NVMe itu tidak terdeteksi nah ketika saya pakai mdl3000g atau mdreson itu bisa nah ternyata ini adalah masalah kompatibel di motherboardnya ini terbukti ya ketika saya menggunakan A320M HDV kemudian saya pasang menggunakan SSD NVMe nggak harus kaizen ya banyak merek seperti ya banyak lah pokoknya untuk pasaran NVMe itu bisa dan jalan normal seperti ini 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 pesennya mdl8 RAMnya 8GB kemudian saya pasang SSD NVMe dengan sistem Windows 10 versi 20 H2 apakah normal dan hasilnya normal terbaca nggak ada kendala seperti ini mdl8 9600 RAMnya 8GB jadi nggak ada masalah jadi sebelumnya kan saya pernah bilang kalau mdl8 9600 ini enggak support SSD NVMe nah ternyata ini support jadi tergantung dari motherboardnya Nah kalau kamu mau pakai mdl8 9600 biar support SSD NVMe pastikan kamu pakai motherboard Asrock A320M HDV karena saya sebelumnya pakai motherboard MSI gigabyte dan Asus itu nggak bisa deteksi untuk pakai SSD NVMe kalau pakai SSD mdl2 biasa itu bisa Oke sekian dulu ya informasi dari saya semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya hatasun selamat menikmati